Pencarian putra sulung Ritwan Kamil, Emeril Han Muntaz alias Eril, yang hilang terbawa arus sungai Are Diben, Swiss, dihentikan oleh petugas. Pencarian dihentikan sementara karena kondisi di lapangan, dan hari mulai gelap. Hal itu disampaikan oleh kerabat Ritwan Kamil, L.P. Nesmuzaman. Namun, pencarian Eril, rencananya akan dilanjutkan besok pagi. Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. Namun pencarian dihentikan sementara karena hari sudah mulai gelap dan rencananya akan dilanjutkan esok pagi, waktu setempat kata L.P. dalam keterangan tertulisnya, Jumat 27 Mei 2022. Eril, sapaan akrabnya, hilang saat berenang di sungai Airi bersama keluarga dan rombongan. Ia terseret arus sungai kalau hendak naik ke permukaan. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah, kata L.P. L.P. mengatakan keberadaan Eril dan keluarga di Swiss lantaran untuk mencari sekolah demi melanjutkan studi magister Eril. Saat insiden terjadi, Ritwan Kamil berada di Inggris untuk kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Ia langsung menyusul ke Swiss ketika mendengar kabar tersebut. Hingga informasi ini disampaikan, pencarian sudah berjalan 6 jam tanggal 26 Mei jam 23 waktu Indonesia Barat dan kami berharap Eril dapat ditemukan segera dalam keadaan sehat, tutur L.P. Kami mohon doa agar Eril dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan baik. Dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat. Walafiat, tambah L.P.